Peristiwa kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Kota Baru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kepupatan Kota Baru, menuai simpati. Terbukti setiap hari bantuan untuk para korban kebakaran mengalir deras dari berbagai lembaga hingga individu masyarakat. Adapun jenis bantuan didominasi sembako, paket makanan jadi, pakaian layak pakai, dan sumbangan uang. Camat Pulau Laut Utara, Frida Yusiana mengatakan untuk bantuan sembako, makanan apalagi pakaian, relatif sudah mencukupi. Selanjutnya, bantuan lebih diharapkan dalam bentuk uang yang bisa digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, maupun membangun tempat tinggal sementara. Hal itu mengingat para korban kebakaran rata-rata belum bisa kembali bekerja sehingga mereka kehilangan penghasilan. Kalau sembako, alhamdulillah sudah terkenuh sekali. Mungkin pada saat ini, karena yang berupa waktunya mungkin sangat terkenuh. Sementara itu, bantuan yang masuk ke posko setiap harinya langsung dibagikan kepada para korban kebakaran. Jumlah korban sendiri berdasarkan hasil pendataan terbaru bertambah dari sebelumnya 31 kepala keluarga dengan 89 jiwa menjadi 34 kepala keluarga dengan 92 jiwa.